Ada pun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW, salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad SAW, obatnya hati. Pengobatan buat hati, kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita, beliau juga cahaya buat pandangan kita. Buat keluarga dan salam buat beliau SAW. Parolema mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebelumnya lemak mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah SAW. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdani. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan di alami ini. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat fatih. Salawat fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tarikat yang disebut tarikat tijani. Tarikat tijani menulis di sana tentang asal-muasal salawat fatih. Salawat fatih ini disebutkan, guru mereka, syekhat tijani itu, mendapatkan lembaran dari Allah. Lembaran dari cahaya yang tertulis di situs salawat fatih. Subhanallah ujama. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat fatih ini, di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat fatih ya. Bahwa saya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak enam ratus ribu kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. Enam ratus kali lipat dari jumlah mereka semuanya. Enam ratus ribu ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika salawat. Tapi yang jadi masalah, orang masih percaya. Salawat fatih ini, Ini yang baca salawat ini. Dikatakan Nabi itu penutup pembuka yang tertutup. Dan beliau penutup untuk yang lainnya. Beliau penutup per Nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah. Apabila ini dikatakan secara mutlak. Nabi yang menutup segala sesuatu. Nabi yang membuka segala sesuatu. Tidak. Semua itu dengan izin Allah. Tapi tadi, Yang membaca salawat ini, Itu mendapatkan pahala enam ratus ribu kali lipat. Kita yang tahu, Kita yang tahu itu. Pahala dilipat gandakan jadi berapa? Tujuh ratus kali lipat. Orang sedekah tujuh ratus kali lipat. Wallahu yudha'ifu lima yasya'at. Tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah. Ini enam ratus ribu. Bukan ini, Pak. Di riwayat lain, Dikatakan berusaha yang lebih baik daripada membaca Al-Quran enam ribu kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salat-salat ini tidak akan mendapatkan kemuliaan. Pahala itu kecuali dengan dua syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, Izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, Maka tidak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin. Kalau untuk tidak dapat izin, Baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, Meyakini, Nih, Diterus di situs. Iktiqadul musalli. Annaha laisat min ta'lifil basyak. Berkeyakinan bahwa salat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wadhalika annal qutbal bakri radiyallahu ta'ala anhu. Kawajjaha ilallah ini ceritakan berusaha. Gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya, Tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, Wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang kedelapan. Yang kedelapan. Yang keberapa jamah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup drama kita. Ada yang disebut salawat nari ya. Coba dikaji kembali salawat nari. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nari ya? Empat ribu empat ratus empat puluh empat kali. Empat ribu empat ratus empat puluh kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana ini dapat? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kemudian dimaknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi SAW. Disitu ada tawasul dengan Zatul Nabi SAW. Dan masalah bertawasul dengan Zatul Nabi SAW. Yang sahih tidak boleh. Kita bertawasul dengan Amal Saleh. Apa salawat nari ya itu? Allahumma salli salataan kamilataan. Wasallim salaman. Wasallim tasliman taman. Ala Sayyidina Muhammad. Al-Ladhi tanhalu bihi al-Uqad. Watanfariju bihi al-Qurab. Wayugda bihi al-Hawaij. Watunalu bihi al-Ragaij. Wohusnul khawatim. Wayustasal ghamamu biwajihil kariim. Ala alihi wa sahbihi adadakulli ma'lumin laka. Ini salawat nari ya. Kalau kita mengatakan. Nanti ada orang yang mengatakan. Ustaz. Ada. Ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taib lah. Kita ini daripada ribut. Daripada umat Islam berpecah belah. Kita ikut Rasul SAW. Udah capek. Umat Islam berpecah belah. Dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul SAW. Kita baca salawat Ibrahimiyah. Apakah kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdol dari ini? Apakah kau mengatakan ini lebih afdol dari Ibrahimiyah? Maka tak kala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat. Bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu. Ya ada yang mengantarkan kepada pengkhususan Rasul SAW yang perlu dicermati. Ini adalah Allah wa'ala misaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!